Gladiator adalah petarung profesional pada jaman Kekaisaran Romawi kuno Pada awalnya mereka sering tampil di pemakaman dengan maksud memberikan sosok penjaga di dunia berikutnya kepada arwah yang sudah mati Pada jaman Julius Caesar, pertunjukan pertarungan antara para gladiator ini dibawa ke kota Roma Dan menjadi pertunjukan yang sangat populer hingga mencapai kota-kota lain yang diberada di bawah naungan Kekaisaran Roma Hal ini dapat terlihat dari ditemukannya Amphitheater atau Colossum Yang berfungsi sebagai tempat pertarungan antara para gladiator Sebagai bukti fisik akan adanya Colossum Kita masih bisa melihat Colossum yang masih bertahan hingga saat ini di negara Italia Dan situs Colossum masuk dalam salah satu dari 69 keajaiban dunia di abad pertengahan Dari sumber penulis sejarah kuno seperti Tertulianus dan Vestus Orang Romawi kuno memiliki kepercayaan bahwa darah manusia akan memurnikan jiwa orang yang sudah meninggal Secara kasar bisa ditapsirkan gladiator yang kalah dan mati dalam pertarungan adalah tumbal untuk menemani orang yang sudah mati Kenapa bisa seperti itu? Karena gladiator awalnya diambil dari budak yang berasal dari daerah Taklukan Kekaisaran Romawi Atau bisa juga dari budak yang telah melakukan kejahatan Seiring dengan perjalanan waktu para gladiator berkembang bukan hanya dari kalangan budak saja Tapi juga dari kalangan bangsawan yang ingin menjadi gladiator untuk menunjukkan kemampuan pertempuran mereka Dan menampilkan sosok darah prajurit dari para bangsawan itu Peraturan pertempuran antar gladiator pun diperketat dengan menampilkan dua gladiator dengan ukuran badan yang sama Dan diawasi oleh wasit yang mungkin akan menghentikan pertempuran ketika salah satu gladiator terluka parah Karena biaya perawatan dan pelatihan seorang gladiator sangatlah mahal Sehingga para tempat pemilik gladiator enggan melihat para gladiator mereka terbunuh sia-sia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!